Intro Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, yang juga selaku Ketua Kuarcap Kabupaten Sukabumi, melantik puluhan pengurus Majelis Pembimbing dan Andalan Kuartir Ranting Kecamatan Palabuhan Ratu dan Kecamatan Cisolok, masa bakti 2023-2026. Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Sekretariat Bersama Keagamaan Palabuhan Ratu, Senin 20 Mei 2024. Puluhan pengurus yang dilantik itu terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, serta Andalan Kuaran lainnya. Ketua Kuarcap Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, mengatakan, berdasarkan surat keputusan Kuarnas No. 224 tahun 2007, tentang Jukran atau Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Kuartir Ranting Gerakan Pramuka, bertugas pokok memimpin dan mengendalikan organisasi dan kegiatan gerakan pramuka di wilayah kecamatan. Menyigapi aturan tersebut, KAD meminta kepada segenap jajaran pengurus ranting untuk memperhatikan beberapa hal, diantaranya tugas pokok gerakan pramuka, tugas majelis pembimbing, dan tugas kuartir ranting. Beliau menegaskan kepada pengurus yang baru agar melakukan berbagai terobosan, baik terobosan dalam program pramuka maupun mendorong program pemerintah daerah. Kuarcap Kabupaten Sukabumi saat ini tengah menargetkan 5.000 pramuka garuda. Untuk itu, sekda mengajak agar pengurus cabang dapat membantu melahirkan anggota pramuka di masing-masing wilayah. KAD pun mengajak kepada pengurus pramuka untuk bersama-sama mengembangkan potensi yang dimiliki Kabupaten Sukabumi. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Gedung Sekretariat Bersama Keagamaan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Tim Peliput melaporkan.